Intro Polisi telah menetapkan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Sihab, sebagai tersangka terkait penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan Jakarta Pusat. Kini Habib Rizik resmi ditahan pada tanggal 13 Desember 2020 dini hari. Setelah diperiksa oleh tim penyidik sekitar lebih dari 11 jam, kini Habib Rizik keluar pada pukul 00.23 waktu Indonesia bagian Barat dengan diberi pengawalan oleh petugas keamanan. Habib Rizik keluar mengenakan kaos berwarna orange. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Habib Rizik pada tanggal 12 Desember 2020 berlangsung sejak pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Di dalam pemeriksaan, Irjen Paul Argo mengatakan bahwa tim penyidik memberikan 84 pertanyaan kepada tersangka. Penahanan terhadap Habib Rizik penyidik memiliki pertimbangan objektif dan subjektif, antara lain hukuman lebih dari 5 tahun agar tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dalam hal ini pihak Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang tersangka terkait kasus kerumunan masa di acara perdikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab. Penetapan tersangka ini turut menyeret beberapa nama besar. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muhammad Rizik Sihab, selaku penyelenggara, ketua umum FPI Sabri Lubis, selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah, selaku ketua panitia, Ali bin Ali Alatas, selaku sekretaris panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggung jawab keamanan, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara 8 Desember 2020. Dalam kasus ini, Habib Rizik disangkakan dengan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP, sedangkan 5 tersangka lainnya dijerat Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Di dalam pemeriksaan, penyidik memberikan 84 pertanyaan, yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ini mulai jam 11.30, dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa, tentunya dari penyidik membacakan kembali, membacakan kembali daripada berita acara tersebut. Dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS, kita tahan. Kita lakukan penahanan oleh penyidik, itu dimulai tanggal 12.00, bulan 12.00. Jadi artinya jam tanggal 12.00 Desember 2020, selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31.00 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas lima tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Dandi Ababil dan Anang Pratama melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton